Hi guys, welcome back to my vlog Aku Fathya, dan hari ini Kami akan ke Tokyo Kita udah boarding Kita nunggu pesawatnya untuk Take out See you, kita udah di Jepang Selamat datang di Narita Tokyo Hai guys, sekarang kami udah tiba Di Narita Airport Tokyo Jepang, dan Sekarang kita lagi nunggu Tour guide kita untuk Beli tiket Shinkansen dari Tokyo Ke Kyoto, karena kita setelah ini Akan langsung ke Kyoto Buat kalian yang gak tau Shinkansen itu apa Jadi Shinkansen itu adalah kereta cepat Antar kota Yang ada di Jepang, itu kayak Super cepat Hi guys, sekarang kita udah di kereta Kita, keretanya ini Mau ke Sinagawa Itu kayak transit dulu Gitu loh, dari Tokyo Airport Station Terus kita transit di Sinagawa, terus lanjut Ke Kyoto Oke, sekarang kita udah Ngampe di Kyoto Tapi sekarang kita kayak udah jam 5 sore gitu loh Dan ini hujan Jadi Setelah ini kita langsung pergi ke Tempat penginapan kita Kayaknya naik taksi aja sih Soalnya kan ribet ya Bawa Koper Dan Hujan Ya ini hujan guys Up, up, up in a painted cup I will pour my love from a cloud above So bright I can see the lights Taking you up and above the blue sky Tastes good to be drinking all of the honey sweet brew of ours Up, up in a painted cup Ride in the sky like a firefly Like a firefly Like a firefly To believe is to see How the present Comes from dreams Hi guys Kita udah sampe di hostelnya Nah, ini kan hostelnya Kayak ada sharing kids lagi loh Ipan, itu lumayan banget Ya ya Kita mau masak mas hidup Dia mau masak hidup Hi guys Hi guys Itadakimasu Oh ya buat kalian yang nanya Kita ada acara apa ke Jepang Kita basically Having a summer holiday Karena ini emang liburan BTW acara liburan kali ini Disponsori oleh app Irzatur Nanti bakalan aku tulis di description box Buat kalian yang mau liburan Kalian bisa pake jasa trafo itu ya Sangat recommended Karena harganya murah Tapi Pokoknya affordable Dan sesuai buat Kalian Terima kasih Hianya Kita pengen Terima kasih Tau ga? Tau itu ga bilang. Ini tau ga tau. Jadi kita mau ke Fushiminari. Sekarang kita lagi jalan. Dari hostel kita ke Kyoto Station. Karena itu deket banget. Kita udah ada di station. Tapi... Kayak ada kecelakaan gitu loh. Kata... Kata informasinya. Jadi kita harus menunggu keretanya. 30 menit lagi. Akhirnya dateng juga cuy. Kita udah sampai. Dan sekarang kita lagi jalan ke Fushiminari. Terus kayak di kanan kiri aku itu ada kayak... Japanese street food. Jadi itu ada kayak sosis bakar. Terus ada kayak takoyaki. Dan yang lain-lain. Ini panasnya serius deh. Sumpah ya serius. Karena kita pakai payung. Hahaha. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Hari ini. Mari kita lagi beli k该 ini. TERMINUTAN Terimu acara di Tel A. 登録erajan bisa kayak tulis wish kalian terus kalian bisa kayak tempelin wishnya itu di atas sana nanti di fushimi narinya tradisinya sih begitu biasanya terus kayak uang yang kalian pake untuk beli souvenir ini itu bakalan disumbangin musik kayak ada kuil dimana mereka bisa berdoa sesuai kepercayaan masing-masing agama orang jepang apaan sih kepercayaan orang jepang shinto ya jadi kayak mereka ngasih koin gitu terus mereka bunyiin locengnya terus mereka berdoa musik 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 ke organiz ini dia story-storynya jadi Tori-tori nya ini Tori-tori nya ada seribu Jadi ini semua sumbangan Dari warga sekitar Kalau yang tori nya yang gede 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 Itu berarti yang nyombang orang kaya By the way, Fushimi Nari itu adalah Kayak kuil-kuil Kono Jepang gitu Dan itu ada kayak seribu kuil Di atas bukit terus Itu kayak menanjak naik terus Di atasnya itu ada kayak kuil utamanya yang paling gede Namanya Serin Jadi guys Makin kedalem Tori nya tuh makin kecil Yang mana rumahnya Nobita Yang mana rumahnya Nobita Tidak melatih guys Tidak melatih Sekarang mau kembali ke Kyoto Station Dan Karena mudahan dari Fushimi Nari nya Terus kita habis ini mau ke Kimwizudera Itu tempat persewaan kimono gitu Buat jalan-jalan dan foto-foto Pemiliki Pemiliki Setelah Perjalanan Pemiliki Pemiliki Tidak Terima kasih selamat menikmati akhirnya kita sampai juga di tempat persewaan kimononya oh my god yuk pilih pilih kimono ya dulu hi guys aku udah ganti baju pake kimono tiba-tiba gerimis ya oh ya BTW harganya itu bervariasi ada yang 3.000 yen ada yang 4.000 yen ada yang 5.000 yen bedanya itu cuma jumlah aksesorisnya kalau misalnya yang 3.000 yen kalian gak bisa pilih aksesoris sama sekali terus yang aku bayar adalah yang 4.000 yen itu bisa milih 3 aksesoris yaitu ini sabuknya terus tasnya sama terus ini tuh rapi banget dia rizik deh tapi ini kayak super berlapis-lapis aku gak bisa nafas gak bohong terus sekarang kita lagi mau jalan ke kimizu daerah temple itu kita udah sampai di kimizu daerah temple itu candinya ya ya ini cuacanya super super ekstrim kayak kalau misalnya ini panas ini tuh kayak super panas habis panas tuh kayak tiba-tiba mendung hujan sungguh ekstrim cuacanya guys terus kita sekarang lagi jalan kembali ke osal kita karena kita mau cabut dari kyoto kita abis ini mau ke osaka ketika ke 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton